Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham nanya serius saja apakah orang yang sudah bercerai boleh tinggal satu rumah oke saya jawab ya teman-teman semua jangan skip video ini kita lihat orang ini bercerai talak satu atau talak dua sehingga dia satu rumah dilihat dulu dia sudah rujuk atau tidak jangan-jangan satu rumahnya dia sudah rujuk kalau dia sudah rujuk maka posisi aman artinya dibolehkan misalnya nih dia talak satu dalam masa idah tiga bulan dia rujuk atau dia tetap satu rumah dalam keadaan rujuk itu dibolehkan nah tapi bagaimana nih kalau dia tidak rujuk tapi dia satu rumah hukumnya adalah haram gak boleh Rasulullah SAW pernah bersabda janganlah kalian satu rumah dengan janda kecuali ada mahram atau dia sudah menikah dan Umar bin Khattab pernah menjelaskan dalam sebuah khutbahnya janganlah berdua-duaan dengan yang bukan mahram karena orang ketiganya adalah syaitan jadi saya clearkan lagi jika mereka bercerai lalu kemudian mereka rujuk kembali kan kalau talak satu dan talak dua boleh rujuk dalam tiga bulan ya dalam masa idah mereka satu rumah baik-baikan rujuk-rujuan maka boleh tapi kalau dia tidak satu kalau dia tidak rujuk maka tidak boleh satu rumah meskipun dengan niat untuk kebahagiaan anak mereka ya jadi hati-hati banget kecuali rumahnya besar sebelah-sebelahan ya beda atap semoga bermanfaat sehat selalu teman-teman semua disana nilaluki disini cek ribuan video saya yang lain semoga membawa manfaatnya buat teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh